Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat al-fatah yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Abunawas mencari neraka Saat itu, di waktu siang hari, tiba-tiba Abunawas keluar dari rumah dengan membawa lampu di tangannya sambil digoyang-goyangkan Melihat kelakuan Abunawas, para penduduk sedikit terkejut dan mengatakan bahwa Abunawas mulai gila Bahkan ada yang memberi komentar bahwa Beginda Raja pasti malu memiliki setap ahli yang gila seperti Abunawas Namun komentar dari para penduduk sama sekali tidak dipedulikan oleh Abunawas Keesokan harinya, Abunawas kembali melakukan hal yang sama Dia keluar rumah bahkan lebih pagi dari kemarin Serta membawa lampu sambil digoyang-goyangkan Di hari tersebut, para penduduk masih menganggap Abunawas waras Sehingga ditanyalah Abunawas oleh penduduk perihal perilakunya selama dua hari ini Sedang apa kau, wahai Abunawas? Tanya para penduduk Aku sedang mencari neraka Jawab Abunawas singkat Jawaban Abunawas membuat para penduduk langsung berpikir bahwa Abunawas sudah gila Keesokan harinya, di hari ketiga, Abunawas tetap melakukan hal yang sama Dan membuat para penduduk marah Di sini ada undang-undang yang berisi melarang orang gila berkeliaran Sehingga ditangkaplah Abunawas dan dibawa ke istana Saat sampai di istana, Baginda Raja merasa malu atas kelakuan staf ahlinya Abunawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang hari? Tanya Baginda Raja dengan nada marah Hamba mencari neraka, paduka yang mulia Jawab Abunawas dengan enteng Mendengar jawaban Abunawas Baginda Raja marah dan mengatakan bahwa Abunawas sudah gila Namun Abunawas malah mengatakan sebaliknya Bahwa yang gila adalah orang-orang Bagdad, bukan dirinya Mendengar jawaban itu Baginda Raja memanggil penduduk kota dan mempersilahkan Abunawas berbicara Wahai kalian yang mengaku waras Tereak Abunawas kepada orang-orang di depannya Apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Ucap Abunawas Benar, jawab penduduk Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat? Ucap Abunawas Betul, dasar sesat Jawab penduduk Jika mereka munafik dan sesat Apa konsekuensinya? Tanya Abunawas Eh Abunawas, kamu gila ya Orang munafik pasti masuk neraka Dasar munafik kamu Jawab penduduk Baik, jika saya munafik sesat dan masuk neraka Dimana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Jawab Abunawas dengan tenang Sambil mengangkat lampu di tangannya tinggi-tinggi Seolah dia mencari sesuatu Kali ini orang-orang di depan Baginda Raja mulai tak sabar Mereka merasa diledek dengan mimik Abunawas dan lampu di tangannya Hei Abunawas Tentu saja neraka ada di akhirat Dan itu milik Allah Kenapa kamu tanya? Ucap penduduk Paduka, mohon maaf Kata Abunawas kepada Baginda Raja Tolong sampaikan kepada mereka Jika neraka ada di akhirat Dan yang punya neraka itu adalah Allah Kenapa mereka di dunia ini Gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah Yang sudah tahu bocoran catatan Allah Atau jangan-jangan mereka lah yang gila Ha 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 Baginda Raja tertawa sambil berkata Abunawas lanjutkan pencarianmu mencari neraka Jika sudah ketemu Kabari aku Dan jebloskan mereka ke dalam neraka Ucap Baginda Raja Melototnya saja Membuat orang lari ketakutan Padahal Abunawas sedang sakit gigi Abunawas merupakan tokoh sufi asal Bagdad Yang terkenal kocak dan suka membuat jengkel Ada kalanya dia juga merasakan jengkel Dengan kelakuan orang-orang di sekitarnya Wajar saja Karena Abunawas juga manusia biasa Yang tak jarang pusing, bimbang, bingung Bahkan mungkin juga bisa marah Namun lantaran dia seorang sufi kenamaan Pada waktu itu Melototnya Abunawas saja Bikin orang gemetar Dan lari tunggang langgang Padahal bukannya marah Namun Abunawas merasa pening Dengan sakit gigi yang dideritanya Dikisahkan ada seorang pengembala Yang mempunyai masalah Dengan pendengaran alias tuli Namun meski ia tuli sejak lahir Ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu Kegiatan sehari-harinya adalah Membawa domba-domba gembalanya Di sebuah padang rumput berbukit Yang tak jauh dari rumahnya Pada suatu hari Saat ia sedang mengembalakan domba-dombanya Si gembala tuli merasakan sakit perut Ia sudah tak kuat menahan Untuk buang air besar Dan terpaksa harus memutuskan pulang ke rumah Untuk membuang hajat Bak dayung bersambut Di tengah-tengah kegalauannya Antara harus pulang ke rumah Dengan rasa khawatir Lantaran harus meninggalkan domba gembalaannya Tiba-tiba ia melihat Ada seorang yang tak jauh darinya Sedang menyapit rumput Ia pun menghampirinya Dan berkata Hai kawan Tolong jaga domba-domba ini ya Dan tolong awasi Jangan sampai ada yang berkeliaran Hingga tersesat Aku akan pulang ke rumah sebentar Untuk buang air besar Kata penggembala Diketahui Pemotong rumput tersebut Ternyata juga tuli Ia tak mendengar Apapun yang penggembala itu katakan Si pemotong rumput mengira Kalau si penggembala Mau meminta rumputnya Enak saja Mengapa kau tidak memotong rumputnya sendiri Aku di rumah juga banyak hewan ternak Yang harusku beri makan Sudah sana pergi Jangan ganggu aku Kata si pemotong rumput Sembari menggerakkan tangannya Karena sama-sama tak bisa mendengar Si penggembala mengira Gerakan tangan yang dilakukan oleh Si pemotong rumput Merupakan isyarat bahwa Dirinya menyuruh si penggembala Agar cepat pulang Terima kasih kawan Engkau benar-benar telah menolongku Kata si penggembala Maka ia pun bergegas pulang ke rumah Setelah si penggembala menuntaskan Hajatnya buang air besar Kemudian ia kembali menemui Si pemotong rumput Si penggembala menghitung Domba-dombanya dengan cermat Dan ternyata jumlahnya masih lengkap Sungguh luar biasa Pribadi pemotong rumput itu Ia benar-benar bisa dipercaya Ia menjaga domba-dombaku Tanpa mengharap ucapan Terima kasih sama sekali Sungguh Si pemotong rumput Hei kawan Terimalah hadiah Pergilah Kalau kau mendekat Aku akan memukulmu Ancam si pemotong rumput Dengan nada emosi Si penggembala pun heran Kenapa si pemotong rumput Malah marah kepadanya Tiba-tiba lewatlah Seseorang dengan menaiki kuda Tapi ternyata dia adalah Seorang pencuri kuda Yang telinganya juga tuli Dan kuda yang ditungganginya Adalah hasil curian Si penggembala lalu berteriak Memanggil si penunggang kuda Tuan Tolong katakan padaku Apa yang diucapkan Si pemotong rumput ini Aku ini tuli tuan Jadi aku tidak mengerti Kenapa ia menolak pemberianku Bahkan ia marah kepadaku Ucap si penggembala Dengan nada emosi Si pemotong rumput pun Tak mau kalah Ia juga bicara Dengan nada teriak Kepada si penunggang kuda Begini tuan Dari tadi aku sedang Memotong rumput Dan tidak tahu apa-apa Tapi tiba-tiba Dia meminta tanggung jawab Atas pincangnya Kaki domba miliknya Jelas saja Saya marah Dituduh seperti itu Ucap si pemotong rumput Dengan nada marah juga Si penunggang kuda Kemudian turun Dari kudanya Dan menghampiri Keduanya Karena ia jauh Ia mengira Si pemotong rumput Dan si pengembala kambing Sedang memarahinya Karena telah Mencuri kudanya Iya benar Aku memang Barusan mencuri kuda Tapi aku sungguh Aku tidak tahu Kalau kuda ini Adalah milik kalian Maafkan aku kawan Kata si penunggang kuda Sudah aku katakan Aku tidak tahu Apa-apa terhadap Pincangnya domba orang ini Teriak si pemotong rumput Hei kawan Suruh ia katakan padaku Mengapa ia menolak Pemberianku Teriak si pengembala Iya Aku mengakui Mencuri kuda Tapi aku tuli Jadi aku tidak tahu Siapa di antara kalian Yang memilik kuda ini Teriak si penunggang kuda Di tengah-tengah Keributan yang terjadi Melintaslah Abu Nawas Di hadapan mereka Kala itu Abu Nawas sedang Mengalami sakit gigi Jangankan bisa bicara Untuk menggerakkan mulutnya saja Sakitnya bukan main Ketika mereka melihat Hadiran Abu Nawas Mereka mengira Abu Nawas adalah Seorang sufi yang alim Dan sakti Karena dari penampilannya Menggunakan jubah Layaknya ulama sufi terpandang Si pemotong rumput Lalu menarik jubah Abu Nawas Ia berkata Dengan berteriak kepada Abu Nawas Untuk meminta keadilan Tuan sufi Tolonglah saya Mereka menuduhku Melukai dombanya Pintanya Tak mau kalah Si gembala juga berkata Kepada Abu Nawas Dengan nada teriak Wah hei Tuan sufi Aku hanya ingin Memberikan domba Tapi dia malah Memarahiku Ujarnya Bahkan si pencuri kuda Juga ikut berkata Tuan sufi Saya akui Saya bersalah Saya sudah mengaku Mencuri Tapi aku tuli Saya tidak bisa Mendengar perkataan mereka Jadi saya tidak tahu Siapa sebenarnya Pemilik kuda ini Kata penunggang kuda Mendengar pengaduan mereka Dengan nada teriak Membuat sakit gigi Abu Nawas Bertambah tidak karuan Ia hanya bisa Menatap tajam Mempenuh amarah Ke arah mereka Bahkan mata hitam Abu Nawas Menusuk tajam Kemataan mereka bertiga Secara bergantian Melihat gelagat Seperti itu Mereka mengira Abu Nawas Sedang berusaha keras Mencari petunjuk Atas kebenaran Dari situasi ini Mereka bertiga pun Mulai takut Dengan sorot mata tajam Abu Nawas Mereka takut Kalau-kalau Abu Nawas Menyihir mereka Atau setidaknya Abu Nawas Mengendalikan Kemauan mereka Melihat sikap Abu Nawas Yang menakutkan itu Si pencuri Langsung melompat Ke punggung kudanya Dan segera Memacu lari kudanya Kencang-kencang Begitu pula Dengan si pengembala Ia segera Giring gembala Untuk menjauh Dari Abu Nawas Sementara si pemotong rumput Yang sedari tadi gemetar Ia segera Mengemasi hasil Sabitan rumputnya Kedalam kantong Dan mengangkatnya Di bahu Lalu berlari Menjauhi Abu Nawas Setelah ketiga orang Tersebut berlari Karena ketakutan Abu Nawas Selalu melanjutkan Perjalanannya Ia pun berpikir Dalam hati Kadang-kadang Kata-kata Tak berfungsi apa-apa Dan tidak terlalu Berguna Mungkin lebih baik Orang tidak perlu Banyak bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat radio malam Yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat Walafiat Amin Ya Rabbal Alamin Abu Nawas Menangkap pencuri Dengan tongkat ajaib Pada suatu hari Kota Bagdad Dikemparkan Dengan terjadinya Pencurian Di rumah Saudagar kaya raya Dan ada Sebanyak Uang 100 dinar Lenyap Digondol pencuri Nampaknya pencuri tersebut Sangat profesional Buktinya saja Sudah banyak petugas Dikerahkan Untuk mengejar pencuri itu Namun si maling Tak kunjung ketangkap Sang saudagar kaya raya Semakin gusar dibuatnya Bagaimana tidak Sudah uangnya diambil Kemudian ada rasa penasaran Sebenarnya siapa pencuri Ilihai tersebut Hebatnya Tak ada satu pun Pertanda yang bisa Dilanjutkan sebagai Bahan penyelidikan Lebih lanjut Bahkan Meskipun telah Mendesak pejabat setempat Tetap saja Hasilnya nihil Pada akhirnya Sang saudagar Membuat keputusan Barang siapa Yang mencuri Hartanya Dan dia mau Mengembalikan Maka dia akan Mendapatkan Hak separuh Dari harta Yang dicuri tersebut Namun Meskipun Sudah diberikan Pengumuman tersebut Si pencuri Tak kunjung Memperlihatkan Batang hidungnya Bahkan Si pencuri ini Merasa nyaman Dan aman Karena tak satupun Orang yang Mengetahui olahnya Tidak putus asa Sang saudagar Akhirnya Membuat sayembara baru Barang siapa Yang berhasil Mendapatkan Pencuri tersebut Maka dia akan Mendapatkan Seluruh harta tersebut Tentu saja Sayembara ini Sangat menarik Warga Bagdad Banyak sekali Orang-orang yang Mendaptar Untuk ikut Andil bagian Termasuk Si pencuri itu Sendiri Awalnya Si pencuri Berniat untuk Meninggalkan Kota Bagdad Dengan membawa Harta curiannya Namun Setelah dipikir-pikir Kepergiannya Hanya akan Membuka Aibnya Karena itu Si pencuri Mencoba bertahan Di kota Dengan ikut-ikutan Menjadi peserta Sayembara Dia semakin Merasa aman Saat berkumpul Dengan peserta Sayembara Dia sangat yakin Kedoknya Tidak akan terbongkar Begitu melihat Hasil yang belum jelas Terlihat dari Sayembara Yang sudah dibukanya Sang saudagar Akhirnya mendesak Sang hakim Untuk mendatangkan Abu Nawas Namun sayangnya Abu Nawas Pada hari itu Sedang berada Di Damascus Dan baru bisa pulang Pada esok harinya Semua harapan Bertumbuh pada Abu Nawas Kasak kusuk Begitu gencar Di kalangan warga Mereka Menebak Apakah Abu Nawas Mampu menguak Teka-teki tersebut Sementara itu Si pencuri hatinya Menjadi ciut Karena dia tahu Bagaimana Kemampuan Abu Nawas Dalam Memecahkan masalah Pada keesokan harinya Abu Nawas Datang dengan Membawa tongkat Banyak sekali Dan kemudian Dia membagikan Tongkat-tongkat tersebut Kepada semua Yang hadir Sambil berpesan Tongkat-tongkat ini Sudah saya mantrai Kalian bawa pulang Besok Bawa kembali Kesini Jika salah satu Di antara kalian Pencurinya Maka tongkat Akan bertambah Satu telunjuk Yang bukan pencuri Maka tidak usah khawatir Ujar Abu Nawas Kemudian Semua warga pulang Dan si pencuri Bingung Bagaimana bisa lolos Di esok hari Setelah Memeras otak Dia memutuskan Untuk memotong Tongkat tersebut Sepanjang telunjuk Jarinya Esokan harinya Semua warga Berkumpul Dan mengembalikan Tongkat kepada Abu Nawas Pada saat Menerima tongkat Dari pencuri tersebut Abu Nawas Langsung menangkapnya Karena tongkatnya Menjadi lebih pendek Kemudian Si pencuri Diadili Dengan seadil-adilnya Akhirnya Abu Nawas Berhak menerima Uang seratus dinar tersebut Namun Uang tersebut Dibagikan kepada Fakir miskin Di kotanya Abu Nawas Abu Nawas jual arak Sang Raja Jadi marah besar Selalu ada cara Yang dilakukan oleh Abu Nawas Untuk tidak dimarahi Oleh Baginda Raja Setiap perbuatan Yang dilakukan Pasti ada saja Kesalahan Yang membuat Sang Raja marah Namun Bukan Abu Nawas Jika tidak bisa Membuat Sang Raja Menjadi marah Karena perbuatan Abu Nawas Abu Nawas Menjadi terkenal Karena puisinya Yang jenaka Dan lucu Tidak berhubungan Dengan tema-tema Tradisional Seperti tema Padang Pasir Tetapi Juga berbicara Tentang kehidupan Kota Dan menyanyikan Kegembiraan Meminum anggur Serta cinta Dari anak Laki-laki muda Dengan humor nakal Kisah Abu Nawas Kali ini Menceritakan Sang Raja Marah besar Karena Kedapatan Abu Nawas Menjual arak Suatu saat Abu Nawas Kepergok Membawa botol Arak Berwarna merah Dan Sang Raja Menegurnya Namun Abu Nawas Menyangkal Kalau dia Membawa arak Dia menyebutnya Air susu Yang pemalu Kecerdasan Abu Nawas Benar-benar Menghibur Baginda Raja Suatu ketika Sang Raja Memurka Melihat Pekerjaan Pengawal Kerajaan Tidak beres Setelah Diselidiki Para pengawal Itu ternyata Sedang Mabuk-mabukan Wahai Para pengawalku Semua Sudah Sering Kuingatkan Kau Jangan Sering Mabuk-mabukan Ujar Baginda Raja Para pengawal Terlihat Gemetar Mereka Menunduk Tidak berani Menatap Wajah Sang Raja Karena Merasa Bersalah Ceritakan Ceritakan Kepadaku Dari mana Kalian Mendapat Arak Itu Tanya Sang Raja Untuk Beberapa Saat Para pengawal Itu Tidak Mau Mengaku Namun Setelah Raja Membentak Para pengawal Pun Mengaku Abun Abunawas Salah Salah seorang pengawal Berkata Bawalah Botol Ini Dan Katakan Ini Semua Atas Perintah Tunggu Dulu Dengan Minuman Arak Ini Aku Pasti Dihukum Oleh Raja Kata Abunawas Jika Engkau Lolos Dari Hukuman Raja Aku Akan Memberimu Sejumlah Dinar Ucap Sang Pengawal Lalu Apa Keuntunganmu Memberiku Sejumlah Dinar Ucap Abunawas Jika Engkau Lolos Dari Hukuman Raja Maka Kami Juga Akan Lolos Dari Hukuman Raja Gunakanlah Kecerdasanmu Mengelabui Raja Kata Pengawal Itu Akhirnya Abunawas Pergi Menemui Baginda Raja Membawa Arak Dengan Botol Merah Wahai Abunawas Apa Yang Engkau Pegang Itu Tanya Baginda Raja Ini Susu Baginda Rasanya Enak Sekali Jawab Abunawas Seenaknya Bagaimana Itu Susu Air Itu Berwarna Merah Sedangkan Susu Berwarna Putih Bersih Kata Raja Sang Raja Pun Mengambil Botol Yang Dipegang Abunawas Betul Sang Baginda Susu Itu Berwarna Putih Bersih Dia Berubah Merah Karena Malu Bertemu Baginda Dan Berubah Warna Jadi Merah Merona Jawab Abunawas Dengan Mencoba Mengambil Hatinya Raja Yang Rupawan Sang Raja Pun Tertawa Sambil Geleng Geling Kepala Meninggalkan Abunawas Meski Ia Tahu Yang Dibawa Oleh Abunawas Adalah Arak Baiklah Aku Maafkan Kalian Tapi Jika Kalian Mengulangi Perbuatan Kalian Maka Hukumannya Berlipat Gada Titah Sang Raja Dan Akhirnya Sang Raja Pun Mengampuni Kesalahan Para Pengawal Sedangkan Abunawas Mendapatkan Sejumlah Dinar Dari Para Pengawal Karena Telah Berhasil Melaksanakan Misinya Ketika Abunawas Disuruh Kutbah Jumat Abunawas Adalah Seorang Penyair Yang Sangat Cerdik Dan Pintar Namun Selain Sebagai Penyair Abunawas Juga Dikenal Sebagai Mubalek Di Desa Tempat Tinggal Oleh Sebab Itu Suatu Ketika Abunawas Diminta Untuk Menjadi Imam Ketika Hendak Sholat Jumat Selain Itu Pada Waktu Tersebut Abunawas Juga Diminta Mengisi Kutbah Jumat Untuk Memberikan Ceramah Keagamaan Setelah Mandi Dan Berpakaian Rapi Abunawas Pun Mulai Melangkahkan Kakinya Menuju Ke Masjid Ketika Sampai Di Masjid Tidak Lama Kemudian Terdengar Suara Ajan Tak Lama Berselang Datanglah Masyarakat Yang Beragam Muslim Dengan Sangat Ramai Karena Yang Menjadi Khotib Kali Ini Adalah Abunawas Maka Banyak Sekali Masyarakat Muslim Yang Datang Ke Masjid Ceramah Dan Kutbah Abunawas Sangat Disenangi Oleh Masyarakat Kala Itu Sebab Dalam Setiap Ceramah Keagamaan Yang Disampaikan Oleh Abunawas Sangat Relevan Terhadap Isu-isu Yang Sedang Berkembang Akhirnya Waktu Yang Ditunggu Para Jamaah Pun Tiba Abunawas Naik Kemimbar Dan Segera Memulai Khotbahnya Khotbah Tersebut Dimulai Dengan Salam Dan Berlanjut Pada Materi Yang Akan Disampaikan Oleh Abunawas Namun Pada Saat Berkutbah Abunawas Melihat Para Jamaah Yang Mengantuk Bahkan Sampai Tertidur Melihat Hal itu Kemudian Abunawas Berteriak Api 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 Dengan Sangat Keras Hal Tersebut Sontak Membuat Para Jamaah Sangat Terkejut Dan Berdiri Mencari Keberadaan Api Tersebut Bahkan Ada Juga Jamaah Yang Hanya Saling Pandang Satu Sama Lainnya Kemudian Ada Salah Seorang Jamaah Yang Menanyakan Dimana Apinya Kepada Abu Nawas Walau Ada Jamaah Yang Berkata Demikian Tapi Abu Nawas Tetap Melanjutkan Khutbahnya Kemudian Keluarlah Perkataan Dari Abu Nawas Jika 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 Api Yang Diasat Di Neraka Bagi Mereka Yang Lale Dalam Beribadah Maksud Dari Teriakan Api 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 Dari Abu Nawas Adalah Api Neraka Tersebut Barang Siapa Yang Lale Dalam Beribadah Maka Ia Akan Merasakan Panas Api Neraka Usai Melakukan Ceramah Tentang Api Neraka Kemudian Abu Nawas Menutup Khutbahnya Dengan Lantunan Doa Setelah Itu Abu Nawas Memimpin Sholat Jumat Dengan Gusuk Dan Diikuti Oleh Para Jamaah Ketika Salat Para Jamaah Masih Teringat Dan Teringyang Dengan Api Neraka Yang Dikatakan Oleh Abu Nawas Dalam Khutbahnya Walau Awalnya Terkesan Gagal Dalam Memberikan Ceramah Keagamaan Karena Banyak Yang Mengantuk Dan Tertidur Namun Sesungguhnya Abu Nawas Berhasil Membuat Para Jamaah Untuk Selalu Rajin Beribadah Sebab Para Jamaah Selalu Ingat Dengan Khutbah Abu Nawas Dimana Saat Itu Ia Mengatakan Mereka Yang Males Beribadah Akan Merasakan Panas Api Neraka Kisah Abu Nawas Dihukum Raja Minum Air Mendidih Inilah Akhirnya Abu Nawas Merupakan Punjangga Arab Yang Terkenal Cerdas Dan Cerdik Dalam Menghadapi Segala Permasalahan Ia Hidup Sejaman Dengan Baginda Raja Harun Bahkan Abu Nawas Merupakan Salah Satu Rakyat Yang Sangat Dekat Dengannya Di Sisi Lain Ia Juga Salah Satu Warganya Yang Sering Mendapatkan Hukuman Dari Baginda Raja Tapi Yang Membuat Baginda Raja Kesal Abu Nawas Selalu Saja Bisa Lolos Dari Hukuman Karena Kecerdikannya Dan Kali Ini Abu Nawas Kembali Melakukan Kesalahan Abu Nawas Ketahuan Prajurit Istana Tengah Menenggak Minuman Keras Dengan Cepat Para Prajurit Ini Segera Menangkap Dan Membawanya Kehadapan Baginda Raja Abu Nawas Abu Nawas Kelakuanmu Masih Saja Tidak Berubah Selama Ini Aku Sudah Berbaik Hati Sama Kamu Aku Sengaja Meloloskan Dari Hukuman Karena Kamu Selalu Berjanji Tidak Akan Mengulanginya Tapi Kali Ini Sudah Tidak Bisa Ditorerir Lagi Apapun Alasan Kamu Tetap Akan Saya Hukum Ucap Baginda Raja Sementara Abu Nawas Hanya Terdiam Kepalanya Tertunduk Tak Berani Menatap Kira Kira Hukuman Apa Yang Pantas Diberikan Supaya Abu Nawas Kapok Dengan Perbuat Tanya Baginda Raja Kepada Penasehat Istana Kemudian Penasehat Istana Mengusulkan Bagaimana Kalau Abu Nawas Dihukum Dengan Cara Minum Air Yang Mendidih Ternyata Usulan Tersebut Langsung Diterima Baginda Raja Usulan Bagus Sekali Saya Setuju Dengan Kata Baginda Raja Seketika Abu Nawas Langsung Pucat Tubuhnya Menjadi Gemataran Karena Sama Saja Ia Akan Dihukum Mati Ampun Paduka Yang Mulia Amba Mohon Keringanan Hukuman Minta Abu Nawas Keputusanku Sudah Bulat Abu Nawas Dan Tak Bisa Ditawar Tawar Balas Baginda Raja Baiklah Paduka Kalau Itu Memang Sudah Keputusan Paduka Saya Terima Dengan Berat Hati Tapi Sebelum Saya Menjalani Hukuman Izinkan Saya Menemui Istri Dan Anak Anak Saya Untuk Perpamitan Pujar Abu Nawas Sejenak Baginda Raja Terdiam Ia Heran Dengan Kata-kata Abu Nawas Yang Perpamitan Maksud Maksudnya Bagaimana Abu Nawas Tanya Baginda Raja Merasa Heran Begini Paduka Apabila Air Mendidih Masuk Kedalam Perut Bukan Hanya Lidah Dan Bibir Saja Yang Akan Melepuh Tapi Semua Organ Tubuh Di Dalamnya Juga Ikut Melepuh Tidak Menutup Kemungkinan Saya Akan Mati Saat Itu Juga Jelas Abu Nawas Baginda Raja Pun Tertejut Ia Tak Menyadari Akan Hal Itu Kasihan Juga Abu Nawas Tapi Masa Saya Harus Menarik Kembali Ucapan Saya Itu Tidak Mungkin Martabat Saya Sebagai Raja Akan Jatuh Pikir Baginda Raja Baiklah Abu Nawas Saya Penuhi Permintaan mu Sekarang Juga Kamu Pulang Tapi Besok Kamu Harus Sudah Ada Disini Titah Baginda Raja Abu Nawas Pun Lalu Pamit Ulang Sesampainya Di rumah Abu Nawas Memberitahu Istri Dan Anak Anak Tentang Hukuman Yang Akan Dijalani Mengapa Baginda Raja Sekejam Itu Kata Istrinya Tak Terima Sudahlah Wahai Istriku Bila Memang Ini Sudah Pakdirku Untuk Mati Saya Harap Kamu Dan Anak Anak Mengikhlaskan Kepergianku Tutur Abu Nawas Mereka Lalu Menangis Sambil Berpelukan Erat Malam Pun Semakin Larut Abu Nawas Masih Belum Dapat Memojamkan Mata Ia Terus Meratapi Nasib Yang Tengah Dihadapinya Namun Ia Terus Mencari Cara Bagaimana Supaya Bisa Lolos Dari Hukuman Baginda Raja Saat Abu Nawas Sedang Memutar Otaknya Tiba-tiba Rasa Lapar Mulai Menghinggap Wahai Istriku Adakah Makanan Yang Tersisa Untukku Tanya Abu Nawas Saya Sudah Menyiapkan Sob Panas Di Atas Meja Tapi Sepertinya Sekarang Sudah Dingin Jawab Sang Istri Sudah Dingin Memangnya Kapan Kamu Membuat Sob nya Tanya Abu Nawas Kembali Tadi Sewaktu Habis Isya Ini Kan Sudah Tengah Malam Jadi Wajar Kalau Sob Sudah Dingin Kata Sang Istri Memperjelas Saat Itu Terbesitlah Di otak Abu Nawas Akan Ide Yang Cemerlang Tapi Abu Nawas Sengaja Tidak Memberitahu Istrinya Sebab Ia Tidak Ingin Rencananya Menjadi Berantakan Setelah Menjelang Pagi Hari Abu Nawas Mengumpulkan Para Tetangganya Dan Ia Memberitahu Mereka Bahwa Dirinya Akan Dihukum Mati Dan Ia Meminta Agar Para Tetangganya Ini Ikut Bersamanya Ke Istana Berita Mengejutkan Ini Tentu Saja Membuat Para Tetangganya Kaget Ia Tak Menyangka Baginda Raja Bisa Sekejam Itu Abu Nawas Kamu Kan Dekat Dengan Baginda Raja Kenapa Tidak Minta Ampun Darinya Tanya Mereka Biarlah Nasi Sudah Menjadi Bubur Baginda Raja Juga Tidak Akan Mencabut Ucapannya Terang Abu Nawas Maka Berangkatlah Abu Nawas Ke Istana Dengan Didampingi Keluarga Dan Para Tetangganya Melihat Kedatangan Abu Nawas Bersama Orang Banyak Baginda Raja Bunt Bertanya Hei Abu Nawas Kenapa Kau Bawa Orang Banyak Sekali Apakah Kau Hendak Melawanku Dengan Ekspresi Wajah Sedihnya Abu Nawas Menjawab Ampun Paduka Paduka Jangan Salah Paham Mereka Semua Adalah Tetangga Saya Paduka Mereka Ingin Melepas Kepergian Saya Baginda Raja Akhirnya Tidak Keberatan Akan Hal Itu Baiklah Abu Nawas Apakah Kau Siap Menjalani Hukuman Tanya Baginda Raja Saya Siap Paduka Silahkan Bawa Kemari Air Mendidih Balas Abu Nawas Lalu Beberapa Prajurit Istana Membawakan Bejana Yang Berisi Air Mendidih Kehadapan Abu Nawas Sekarang Kamu Minum Air Mendidih Itu Abu Nawas Kata Baginda Raja Siap Paduka Tapi Sebelumnya Izinkan Saya Meminta Maaf Dan Berpamitan Kepada Keluarga Saya Dan Para Tetangganya Pinta Abu Nawas Oh Silahkan Ucap Baginda Raja Abu Nawas Pun Menghampiri Istri Dan Anak Anak Suara Tangis Istri Dan Anak Anak Abu Nawas Pun Pecah Orang Orang Yang Hadir Pun Ikut Bersedih Tak Terasa Air Mata Baginda Raja Juga Ikut Menetes Sebenarnya Baginda Raja Tidak Tega Tapi Ia Tidak Mungkin Membatalkan Hukuman Karena Banyaknya Tetangga Yang Ikut Hadir Tentu Saja Memakan Waktu Lama Hingga Tak Terasa Air Mendidih Yang Ada Di Dalam Bejana Menjadi Dingin Setelah Abu Nawas Selesai Berpamitan Ia Segera Mengambil Air Di Bejana Dan Meminumnya Sampai Habis Tentu Saja Abu Nawas Tidak Mengalami Suatu Apapun Sebab Air Yang Ada Di Dalam Bejana Sudah Menjadi Dingin Paduka Yang Mulia Saya Sudah Menjalani Hukuman Ijinkan Saya Pulang Pinta Abu Nawas Melihat Hal Itu Baginda Raja Menjadi Bengong Hei Abu Nawas Bukankah Saya Menyuruhmu Minum Air Mendidih Tanya Baginda Raja Benar Paduka Tapi Air Di Bejana Itu Kan Tadinya Medidi Jangan Salahkan Saya Kalau Air Itu Menjadi Dingin Saya Hanya Melakukan Apa Yang Seharusnya Saya Lakukan Jawab Abu Nawas Dengan Kecerdikannya Inilah Abu Nawas Kembali Lolos Dari Hukuman Maut Ia Pun Dibolehkan Pulang Oleh Baginda Raja Bersama Anak Istri Dan Para Tetangganya Itulah Kisah Kecerdikan Abu Nawas Dalam Menghadapi Permasalahan Dalam Hidupnya Abunawas Menipu Malaikat Untuk Menghindari Pertanyaan Kubur Abunawas Adalah Seorang Sosok Yang Dekat Dengan Kalifah Harun Semasa Hidupnya Abunawas Dikenal Sebagai Orang Yang Cerdik Jail Dan Kerap Membuat Orang Sekitarnya Jengkel Tidak Hanya Pada Manusia Kejailan Abunawas Juga Pernah Terjadi Kepada Malaikat Dia Mengelabui Malaikat Mungkar Dan Nakir Ketika Abunawas Wafat Hal Ini Bermula Ketika Abunawas Menjadi Buronan Sang Raja Yang Ketika Itu Marah Kepadanya Para Pasukan Mencari Abunawas Perintah Raja Agar Ditangkap Dalam Keadaan Hidup Atau Mati Setelah Mencari Kesana Kemari Pasukan Sang Raja Nihil Menangkap Abunawas Dan Kembali Pulang Kekerajaan Mengetahui Pencariannya Berakhir Abunawas Pulang Ke Rumah Untuk Kemudian Sholat Dua Rakat Usai Sholat Dia Memberikan Surat Wasiat Kepada Istrinya Beberapa Waktu pun Berlalu Dan Abunawas Wafat Dari Situ Kisah Abunawas Menipu Malaikat Pun Dimulai Sebelum Wafat Abunawas Memberikan Wasiat Agar Istrinya Mengkhafaninya Alih-alih Memintanya Dengan Yang Baru Dia Minta Agar Ketika Wafat Dipakaikan Kain Kavan Usang Jelek Atau Lusuh Kain Kavan Tersebut Seolah-olah Seperti Kain Kavan Orang Yang Sudah Lama Meninggal Berdasarkan Kisah Yang Sudah Turun Menurun Diceritakan Kalau Abunawas Pun Sudah Berada Di Alam Kubur Namun Kebingungan Melanda Malaikat Mungkar Dan Nakir Tugas Malaikat Tersebut Adalah Menanyakan Atau Menguji Keyakinan Orang Yang Sudah Meninggal Mereka Bingung Karena Arwah Tersebut Menggunakan Kain Kavan Kotor Dan Lusuh Tidak Seperti Orang Yang Baru Meninggal Kedua Malaikat Itu Pun Berdebat Apakah Orang Tersebut Merupakan Penghuni Lama Atau Baru Di Alam Kubur Setelah Berdebat Panjang Kedua Malaikat Bersepakat Untuk Menanyakan Keimanan Arwah Tersebut Manro Buka Atau Siapa Tuhanmu Tanya Malaikat Mungkar Mendengar Pertanyaan Itu Abunawas Sedikit Ketakutan Dan Hening Sesaat Untuk Kemudian Menjawab Pertanyaan Malaikat Wahai Malaikat Tidakkah Kau Tahu Bahwa Kain Kafanku Ini Sudah Lama Bukan Orang Yang Baru Meninggal Dunia Jawabnya Mendengar Jawaban Itu Malaikat Makin Makin Dibuat Bingung Dan Terdiam Mereka Bingung Dengan Penampilan Abunawas Yang Lusuh Namun Kondisi Kuburannya Masih Terlihat Baru Perdebatan Pun Kembali Terjadi Sambil Pandangannya Tak Lepas Dari Abunawas Pada Akhirnya Malaikat Mendapat Suatu Keputusan Malaikat Memutuskan Kalau Abunawas Adalah Penghuni Lama Dan Tidak Menanyakan Lebih Lanjut Kedua Malaikat Lantas Pergi Dan Berpindah Ke Kuburan Lain Dan Bertanya Apakah Mereka Sedang Dijahili Konon Kisah Abunawas Mengelabui Malaikat Itu Meniru Umar Bin Khotob Yang Dikisahkan Berani Membentak Malaikat Mungkar Dan Nanggir Abunawas Kok Ditipu Ya Ditipu Balik Pelakunya Suatu Kali Abunawas Memutuskan Menjual Satu-satunya Keledai Yang Biasa Digunakan Sebagai Kendaraan Karena Dia Sangat Membutuhkan Uang Istrinya Pun Menyetujui Rencana Itu Dalam Perjalanannya Ke Pasar Hewan Dia Bertemu Seseorang Orang Itu Lantas Menanyakan Harga Jual Ternak Yang Disebutnya Sebagai Kambing Berkerutlah Kening Abunawas Karena Orang Menyebut Keledainya Sebagai Kambing Abunawas Menyanggah Bahwa Hewan Yang Dibawanya Bukanlah Kambing Tetapi Keledai Seseorang Tadi Lantas Menantang Abunawas Untuk Segera Menjual Hewan Itu Di Pasar Abunawas Tentu Akan Memperoleh Harga Yang Amat Murah Menurutnya Abunawas Meneruskan Perjalanannya Dia Tak Terlalu Menghiraukan Seseorang Yang Baru Bicara Dengannya Tadi Ketika Dia Sedang Menunggangi Keledainya Dia Menanyakan Mengapa Abunawas Menunggangi Seekor Kambing Yang Bukan Merupakan Hewan Tunggangan Abunawas Tentu Saja Langsung Menyangkal Dan Menyebut Bahwa Hewannya Itu Adalah Keledai Yang Merupakan Hewan Kendaraan Orang Kedua Yang Bicara Dengan Abunawas Ini Mempersilahkan Abunawas Untuk Menanyakan Sendiri Kepada Orang Orang Di Pasar Apakah Hewannya Itu Kambing Atau Keledai Kali Ini Abunawas Lagi-Lagi Tak Ambil Pusing Soal Kambing Atau Keledai Abunawas Berjalan Lagi Menuju Ke Pasar Belum Sampai Di Pasar Dia Bertemu Lagi Dengan Seseorang Yang Menyangsikan Bahwa Hewan Yang Dibawa Itu Merupakan Keledai Dia Menanyakan Kepada Abunawas Tidak Kemana Kambing Itu Dibawa Abunawas Jadi Terperangah Dan Mulai Ragu Sudah Tiga Orang Menyebut Keledainya Itu Sebagai Kambing Orang Ketiga Ini Terus Menyakinkan Bahwa Hewan Yang Dibawa Abunawas Merupakan Kambing Akhirnya Akhirnya Di Tangan Orang Keempat Abunawas Menjual Kambing Itu Dengan Harga Tiga Dirham Sesampainya Di Rumah Abunawas Mendapat Omelan Dari Sang Istri Karena Menjual Keledai Dengan Harga Sangat Murah Dia Baru Menyadari Kalau Dirinya Baru Saja Kena Tipu Oleh Kawanan Orang Yang Telah Bekerja Sama Bersama Rasa Dongkolnya Abunawas Perencanakan Sesuatu Untuk Membalas Penipu Itu Dia Cari Kayu Dari Hutan Dan Direkayasanya Seolah Merupakan Kayu Ajaib Yang Bisa Mewujudkan Apa Saja Yang Di Inginkannya Kesempatan Pun Tiba Suatu Kali Abunawas Menyadari Bahwa Empat Orang Yang Menipunya Sedang Berada Di Satu Lokasi Dengannya Aksi Pun Dimulai Dengan Menuju Warung Untuk Makan Usai Makan Abunawas Yang Merasa Terus Diperhatikan Kawanan Penipu Tersebut Menunjuk Nunjukkan Tongkat Kepada Penjual Dan Langsung Ngeloyor Pergi Tanpa Bayar Hal Ini Tentu Membuat Para Penipu Tertarik Mereka Mendatangi Abunawas Dan Menawar Untuk Membeli Tongkat Sakti Itu Kami Bersedia Membeli Tongkat Itu Dengan Harga Tinggi Ujar Salah Satu Dari Mereka Berapa Tanya Abunawas Pura-pura Tertarik Seratus Dinar Kata Mereka Mantap Dengan Berpura-pura Berat Hati Abunawas Melepas Tongkat Itu Dengan Harga Seratus Dinar Wah Untung Besar Bagi Abunawas Para Penipu Mencoba Ke Warung Dan Membayar Makan Dengan Menunjuk Tongkat Ke Penjual Namun Sayang Keajaiban Tongkat Tak Mempan Ternyata Berdasarkan Penjelasan Si Empunya Warung Abunawas Bisa Makan Hanya Dengan Memainkan Tongkat Ajaib Itu Karena Sebelumnya Dia Telah Meninggalkan Sejumlah Uang Di Warung Itu Abunawas Kok Dilawan Abunawas Dikalahkan Oleh Untanya Alkisah Di Negeri Seribu Satu Malam Ada Unta Yang Bisa Berbicara Dengan Manusia Unta Tersebut Adalah Milik Toko Serdik Yang Amat Terkenal Saat Itu Yakni Tuan Jambul Alias Abunawas Julukan Tuan Jambul Ini Disematkan Karena Kebiasaan Abunawas Yang Suka Memotong Rambutnya Dengan Model Jambul Pada Suatu Hari Abunawas Mengajak Untanya Untuk Pergi Mengembara Setelah Berpamitan Terlebih Dahulu Kepada Istrinya Berangkatlah Ia Dengan Si Unta Lengkap Dengan Perbekalannya Mulailah Ia Menyusuri Gurun Pasir Yang Gersang Dan Panas Sekali Di Siang Hari Apabila Malam Tiba Dingin Yang Luar Biasa Menusuk Sampai Ketulang Perjalanan Yang Cukup Jauh Membuat Abu Nawas Dan Untanya Merasa Kelelahan Di Bawah Mentari Dekat Pohon Katus Mereka Berdialog Tuan Apakah Perjalanan Kita Masih Jauh Ya Kita Harus Melewati Gurun Pasir Lagi Setelah Itu Kita Baru Akan Tiba Di Sebuah Desa Terdekat Setelah Sampai Di Desa Itu Kita Baru Bisa Beristirahat Lebih Lama Di Sebuah Penginapan Yang Aman Dan Nyaman Jawab Abu Nawas Setelah Beberapa Waktu Beristirahat Keduanya Mulai Melanjutkan Perjalanan Kembali Siang Sudah Berubah Menjadi Gelap Tanda Malam Telah Tiba Abu Nawas Pun Menghentikan Perjalanannya Untuk Sementara Ia Mendirikan Sebuah Tenda Untuk Berteduh Dan Tidur Sepanjang Malam Itu Tapi Malang Bagisi Untah Ia Tak Diizinkan Oleh Majikanya Tidur Di Dalam Tenda Karena Tendanya Memang Kecil Abu Nawas Di Dalam Tenda Tidur Dengan Nyenyak Sementara Unta Tak Bisa Tidur Lantaran Kedinginan Ia Mulai Berpikir Kalau Terus Begini Pasti Besok Dia Akan Sakit Dan Tidak Bisa Melanjutkan Perjalanan Tengah Malam Si Unta Membangunkan Majikanya Dan Berkata Tuan 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 Saya Kedinginan Ijinkan Saya Menitipkan Ujung Kaki Saya Masuk Kedalam Tenda Abu Nawas Pun Merasa Tidak Keberatan Karena Ujung Kaki Itu Tidak Akan Mengganggu Tidurnya Setelah Satu Jam Si Unta Berkata Lagi Tuan Saya Kedinginan Ijinkan Saya Masukkan Kaki Depan Saya Kedalam Tenda Agar Besok Saya Kuat Berjalan Membawa Tuan Pikir Abu Nawas Ia Pun Mengizinkan Satu Jam Lagi Si Unta Berkata Lagi Tuan Hidung Saya Mulai Berair Besok Saya Akan Sakit Dan Tidak Bisa Membawa Tuan Di Atas Bunggung Saya Ijinkan Kepala Saya Berada Di Dalam Tenda Demikianlah Jam Demi Jam Berlalu Hingga Akhirnya Abu Nawas Tak Menyadari Jika Sekarang Ia Tidur Di Luar Tenda Ia Pun Merasa Menggigil Kedinginan Sampai Paginya Ia Baru Menyadari Jika Dirinya Tidur Di Luar Melihat Untanya Masih Nyenyak Di Dalam Si Majikan Pun Membangunkan Dan Menanyainya Kenapa Ia Tidur Di Luar Sementara Unta Malah Di Dalam Tenda Unta Pun Bangun Ia Tersenyum Sambil Menggosok Matanya Dijawabnya Pertanyaan Abu Nafas Tadi Dengan Santai Saya Kan Tidak Mengusir Tuan Saya Sudah Meminta Izin Terlebih Dahulu Kepada Tuan Tuan Juga Memperbolehkan Anggota Tubuh Saya Masuk Kedalam Tenda Ini Saya Lakukan Agar Hari Ini Saya Kuat Menggendong Tuan Di Atas Bunggung Saya Untuk Melanjutkan Perjalanan Sambil Bersin Bersin Abu Nafas Berkata Kau Memang Unta Cerdik Aku Yang Biasa Dikenal Orang Paling Cerdik Ternyata Masih Bisa Kau Kalahkan Si Unta Pun Menjawab Dengan Merendahkan Diri Saya Beginikan Karena Berguru Pada Tuan Abu Nawas Pun Tertawa Lepas Mendengar Perkataan Untanya Abu Nawas Dapat Sekantong Uang Emas Suatu hari Abu Nawas Menemukan Sekantong Emas Dan Kala itu Negerinya Sedang Mengalami Masa Paceklik Banyak Yang Gagal Panen Dan Pasar Sepi Pembeli Tentu Saja Kondisi Ini Sangat Mempengaruhi Kehidupan Rakyatnya Banyak Warga Yang Mengalami Kesusahan Termasuk Abu Nawas Dia Dan Istrinya Terkadang Harus Berpuasa Karena Tidak Ada Makanan Suatu Ketika Abu Nawas Berjalan Jalan Di Pasar Untuk Menghilangkan Rasa Jenuhnya Tiba-tiba Abu Nawas Menemukan Kantong Hitam Berisi Uang Dan Langsung Ditanam Di Dalam Tanah Abu Nawas Merenung Sepanjang Malam Pikirannya Bertanya-tanya Apakah Uang Di Dalamnya Akan Diambil Atau Tidak Hatinya Berpikir Mengambilnya Karena Keluarganya Sedang Mengalami Kelaparan Namun Abu Nawas Teringat Terus Bahwa Memakan Harta Haram Bisa Mendapat Siksa Kubur Di Dunia Dan Akhirat Akan Tetapi Dirinya Teringat Hadis Nabi Yang Mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberimu Hadiah Tanpa Kamu Minta Maka Terimalah Hadiah Itu Jangan Kamu Tolak Kemudian Infakan Lah Ketika Mengingat Hadis Tersebut Abu Nawas Berkata Kepada Diri Sendiri Sungguh Ini Hadiah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Hadiah Itu Bagi Orang Yang Menemukan Uang Tersebut Namun Hal Itu Tidak Menjadikan Abu Nawas Membuka Kantong Temuannya Dan Masih Menunggu Barangkali Pemiliknya Akan Datang Hari Pun Berlalu Dan Ketika Abu Nawas Kembali Berjalan Jalan Di Pasar Mendengar Seorang Saudagar Laki-laki Kaya Sedang Mengumumkan Bahwa Kantongnya Hilang Wahai Para Penduduk Negeri Barang Siapa Yang Menemukan Kantong Hitam Berisi Uang Seribu Dinar Maka Kembalikan Dengan Jaminan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ucap Saudagar Kaya Itu Mendengar Hal Tersebut Abu Nawas Langsung Mendekati Saudagar Itu Wahai Tuhan Negeri Kami Sedang Mengalami Masa Bajak Lik Banyak Di Antara Kami Yang Hidup Miskin Seumpama Uang Anda Ditemukan Oleh Orang Yang Mengalami Kesusahan Mau Tuhan Memberikan Sedikit Uang Secara Halal Ucap Abu Nawas Berapa Yang Diinginkannya Tanya Saudagar Kaya Itu Seper Sepuluhnya Tuhan Jawab Abu Nawas Aku Tidak Akan Memberikan Sedikit Pun Jika Ia Tidak Mengembalikannya Padaku Maka Di Akhirat Nanti Akanku Tuntut Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ucap Saudagar Kaya Itu Mendengar Perkataan Tersebut Abu Nawas Segera Kembali Ke Rumah Dan Menceritakan Kepada Istrinya Bahwa Ia Telah Menemukan Pemilik Kantong Uang Itu Apa Yang Harus Aku Lakukan Apa Aku Harus Mengembalikan Uang Itu Tanya Abu Nawas Kepada Istrinya Mendengar Mendengar Itu Istrinya Agak Marah Aku Dan Anak 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 Telah Menderita Kemiskinan Bersamamu Selama 50 Tahun Bahkan Saat Ini Kita Hanya Mempunyai Satu Pakaian Dan Dipakai Bergantian Untuk Sholat Selama Hidup Kita Belum Makan Buah Dan Daging Datangilah Pemilik Uang Itu Dan Desaklah Dia Agar Memberikan Seper Sepuluh Uangnya Itu Jika Ia Tidak Setuju Maka Mintalah Seperseratusnya Tapi Jika Masih Tidak Setuju Maka Mintalah Seperseribunya Yang Berarti Menerima Satu Dinar Karena Satu Dinar Lebih Baik Daripada Tidak Sama Sekali Ujar Sang Istri Mendengar Penjelasan Istrinya Itu Abu Nawas Selalu Pergi Kembali Menemui Saudagar Kaya Di Pasar Hai Tuan Sebenarnya Sayalah Penemu Kantong Berisi Uang Apakah Tuan Bersedia Memberikan Sedikit Uang Tersebut Kepada Saya Meskipun Hanya Satu Dinar Karena Beberapa Hari Ini Keluarga Saya Belum Makan Tuan Jelas Abu Nawas Namun Saudagar Kaya Itu Tetap Pada Pendirianya Untuk Tidak Memberikan Uang Tersebut Maka Diajaklah Saudagar Itu Ke Rumah Abu Nawas Setibanya Di Rumah Abu Nawas Abu Nawas Menyerahkan Benarkah Ini Kantong Tuan Tanya Abu Nawas Iya Benar Jawab Saudagar Kaya Tersebut Kemudian Lelaki Tersebut Membuka Kantongnya Dan Menghitung Jumlah Uangnya Jumlahnya Masih Tetap Utuh Yaitu Seribu Dinar Lalu Saudagar Kaya Itu Pamit Pulang Kepada Abu Nawas Tapi Belum Juga Melewati Pintu Keluar Tiba-tiba Berhenti Dan Berkata Wahai orang tua Aku akan menceritakan Kepadamu Mengenai kantong ini Ayahku Telah mewariskan Kepadaku Uang Tiga ribu Dinar Sebelum Meninggal Ayahku Berpesan Kepadaku Untuk Membagikan Sepertiganya Kepada Orang Yang Berhak Menerimanya Dan Aku Juga Disuruh Menjual Warisan Ternak Lalu Menginfak Makanya Sebagian Lagi Akanku Gunakan Untuk Pergi Haji Maka Aku Pun Melaksanakan Wasiat Itu Dan Wasiat Untuk Membagikan Sepertiga Uang Dari Kekayaanku Uang Tersebut Aku Letakkan Di Kantong Ini Lalu Aku Pergi Ke Kota Untuk Mencari Orang Yang Benar-benar Miskin Namun Aku Tidak Menemukan Seorang Pun Yang Lebih Berhak Daripada Anda Maka Abillah Uang Di Kantong Ini Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memberkahimu Terang Saudagar Tersebut Mendengar Hal Itu Abu Nawas Pun Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kesabaran Dan Kejujurannya Saat Menemukan Uang Tersebut Ternyata Mendapat Jalan Lain Dari Allah Ta'ala Abu Nawas Anti Hujan Sejak Peristiwa Penghancuran Barang-barang Di istana Oleh Abu Nawas Yang Disaksikan Oleh Baginda Raja Saat Itu Pula Baginda Raja Sangat Kesal Dan Ingin Segera Untuk Menangkap Si Tersangka Yaitu Abu Nawas Agar Dijebloskan Kedalam Penjara Karena Ulah Dari Tingkah Lakunya Sudah Menjadi Hukum Bagi Siapa Saja Yang Tidak Sanggup Melangsang Tidak Baginda Raja Apalagi Sampai Membangkang Kepada Sang Raja Maka Tak Disangsikan Lagi Bahwa Ia Akan Mendapatkan Hukuman Baginda Baginda Raja Tau Abu Nawas Amat Begitu Takut Kepada Beruang Suatu Hari Baginda Raja Memerintahkan Prajuritnya Untuk Menjemput Abu Nawas Agar Bergabung Dengan Rombongan Baginda Raja Berburu Beruang Abu Nawas Merasa Takut Dan Gemetar Tetapi Ia Tidak Berani Menolak Perintah Dari Baginda Raja Tersebut Dalam Perjalanan Menuju Ke Hutan Tiba Tiba Cuaca Yang Cerah Berubah Menjadi Mendung Beraroma Kegelapan Seketika Baginda Raja Langsung Memanggil Abu Nawas Dengan Penuh Tazim Dan Rasa Hormat Abu Nawas Pun Mendekati Baginda Raja Tanya Baginda Raja Tanpa Sedikit Pun Senyum Di Wajahnya Ampun Tuhanku Hamba Belum Tahu Jawab Bahwa Sebentar Lagi Akan Turun Hujan Hutan Masih Jauh Dari Sini Kau Guberi Kuda Yang Lamban Sedang Aku Dan Pengawal Pengawalku Akan Menunggangi Kuda Yang Cepat Nanti Pada Waktu Makan Siang Kita Berkumpul Di Tempat Peristirahatanku Bila Hujan Turun Kita Harus Menghindarinya Dengan Cara Kita Masing Masing Agar Pakaian Kita Tetap Kering Sekarang Mari Kita Berpencar Baginda Raja Menjelaskan Kemudian Baginda Raja Dan Rombongan Mulai Bergerak Dan Berpencar Abu Nawas Kini Tahu Baginda Raja Akan Menjebaknya Lalu Ia Harus Mencari Akal Ia Pun Memutar Otak Cerdiknya Dan Ketika Abu Nawas Sedang Berpikir Tiba Tiba Hujan Pun Turun Begitu Hujan Turun Baginda Raja Beserta Rombongannya Segera Memacu Kuda Mereka Masing-masing Untuk Mencapai Tempat Perlindungan Yang Terdekat Tetapi Karena Derasnya Hujan Baginda Raja Dan Para Pengawalnya Basah Kuyuk Ketika Waktu Makan Siang Tiba Baginda Raja Bersegera Menuju Tempat Peristirahatan Belum Sempat Baju Baginda Raja Dan Para Pengawalnya Kering Abu Nawas Datang Dengan Menunggang Kuda Yang Amat Lamban Baginda Raja Dan Para Pengawalnya Seketika Terperang Terkejut Kebingungan Karena Baju Abu Nawas Tidak Basah Sama Sekali Padahal Dengan Kuda Yang Paling Cepat Pun Baginda Raja Beserta Para Pengawalnya Tidak Bisa Mencapai Tempat Berlindung Yang Paling Dekat Sekalipun Pada Hari Berikutnya Abu Nawas Diberi Kuda Yang Cepat Yang Kemarin Ditung Ging Baginda Raja Sendiri Ini Baginda Raja Dan Para Pengawal Pengawalnya Menunggangi Kuda Kuda Yang Lamban Setelah Abu Nawas Dan Rombongan Kerajaan Berpencar Hujan Pun Turun Seperti Kemarin Ini Hujan Lebih Deras Daripada Hari Kemarin Baginda Raja Dan Para Pengawalnya Lagi Lagi Basah Kuyup Karena Kuda Yang Mereka Tunggangi Tidak Bisa Berlari Dengan Kencang Pada Waktu Makan Siang Tiba Abu Nawas Pun Tiba Di Tempat Peristirahatan Lebih Dahulu Daripada Baginda Raja Beserta Rombongannya Kemudian Abu Nawas Menunggu Baginda Raja Selang Beberapa Saat Baginda Raja Dan Para Pengawalnya Tiba Dengan Pakaian Yang Basah Kuyuk Melihat Abu Nawas Dengan Pakaian Yang Tetap Kering Seolah Tidak Terkena Hujan Atau Memang Abu Baginda Raja Menjadi Penasaran Dibuatnya Beliau Tidak Sanggup Lagi Menahan Keingin Tahuan Yang Selama Ini Disembunyikannya Terus Terang Bagaimana Caranya Kamu Menghindari Hujan Wahai Abu Nawas Tanya Baginda Dengan Penuh Rasa Penasaran Mudah Tuhanku Yang Mulia Kata Abu Nawas Sambil Tersenyum Sedangkan Aku Dengan Kuda Yang Cepat Saja Tidak Sanggup Untuk Mencapai Tempat Berteduh Terdekat Apalagi Dengan Kuda Yang Sangat Lambat Ini Tegas Baginda Raja Hamba Sebenarnya Tidak Melarikan Diri Dari Hujan Tuan Tetapi Begitu Waktu Hujan Turun Lalu Hamba Secepat Mungkin Melepas Pakaian Hamba Dan Bersegera Melipatnya Lalu Mendudukinya Ini Hamba Lakukan Sampai Hujannya Berhenti Ungkap Abu Nawas Diam Diam Baginda Raja Akhirnya Mengakui Kecerdikan Abu Nawas Pada Suatu Hari Abu Nawas Dengan Santai Menyisir Jalanan Kota Ia Mendapat Perintah Dari Baginda Raja Untuk Memantau Keadaan Rakyat Tiba Tiba Langkah Terhenti Tepat Di Depan Lapangan Yang Tengah Penuh Dengan Kerumunan Warga Abu Nawas Penasaran Dengan Apa Yang Terjadi Di Sana Ternyata Di Lapangan Itu Tengah Ada Pertunjukan Monyet Ajaib Monyet Ajaib Ini Dapat Memahami Bahasa Manusia Dan Hanya Patuh Kepada Perintah Tuannya Saja Dengan Sombong Sang Tuan Mengadakan Sayembara Dengan Hadiah Beberapa Keping Emas Barang Siapa Yang Mampu Membuat Monyet Miliknya Mengangguk Angguk Maka Ia Berhak Mendapatkan Hadiahnya Banyak Warga Yang Telah Mencoba Dengan Berbagai Macam Cara Tapi Si Monyet Tak Juga Berhasil Ditaklukkan Hal Ini Semakin Membuat Abu Nawas Penasaran Akhirnya Abu Nawas Maju Kedepan Untuk Mencobanya Abu Nawas Memberikan Beberapa Pertanyaan Kepada Si Monyet Hai Monyet Taukah Engkau Siapa Aku Monyet Pun Menggelengkan Kepala Apakah Engkau Takut Pada Tuanmu Pancing Abu Nawas Si Monyet Pun Tetap Diam Dan Tidak Menganggukan Kepala Oh Ternyata Kamu Tidak Takut Ya Pada Tuan Sahud Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Mengancam Si Monyet Hai Monyet Apabila Kau Tetap Diam Maka Aku Akan Melaporkan Kepada Tuan Kalau Kamu Tidak Takut Padanya Dan Pasti Dia Akan Memberikan Hukuman Si Monyet Pun Mulai Ragu Dan Akhirnya Dengan Sepontan Si Monyet Mengangguk Kepalanya Karena Takut Pada Tuan Penonton Bersorak Girang Karena Abu Nawas Berhasil Membuat Si Monyet Mengangguk Kepalanya Si Pemilik Monyet Sangat Marah Dan Memukuli Monyet Dengan Kayu Karena Merasa Malu Abu Nawas Lebih Sedih Ditinggal Mati Keledainya Daripada Ditinggal Istrinya Begini Alasannya Abu Nawas Terkenal Dengan Sosok Yang Jenaka Sehingga Tak Jarang Masyarakat Terhibur Dengan Tingkah Lakunya Abu Nawas Merupakan Tokoh Sufi Juga Penyair Kenamaan Yang Cerdik Dan Cerdas Abu Nawas Dan Istrinya Dikenal Salah Satu Keluarga Yang Sangat Harmonis Sehingga Tak Jarang Dari Masyarakat Yang Iri Melihat Keharmonisannya Istri Abu Nawas Juga Dikenal Warga Sebagai Wanita Solehah Hingga Pada Akhir Hayatnya Banyak Masyarakat Pun Merasa Sedih Ditinggalkannya Dikisahkan Pada Suatu Ketika Abu Nawas Ditinggal Wafat Istrinya Semua Warga Yang Mengenal Kedua Pasangan Suami Istri Itu Tak Menyangka Dan Turut Berduka Cita Saat Itu Orang Orang Mengira Kematian Istrinya Itu Pasti Akan Membuat Abu Nawas Sangat Sedih Namun Ternyata Sebaliknya Baru Beberapa Hari Saja Abu Nawas Sudah Kembali Ceria Pada Suatu Hari Setelahnya Abu Nawas Kembali Melakukan Aktivitas Seperti Biasanya Dan Tidak Ada Lagi Tampak Raut Kesedihan Orang Orang Merasa Heran Setelah Beberapa Harinya Abu Nawas Kembali Diberi Kesedihan Karena Keledai Satu Satunya Telah Mati Untuk Selamanya Kematian Keledainya Itu Rupanya Membuat Abu Nawas Sangat Terpukul Hampir Satu Bulan Lamanya Abu Nawas Terlihat Sangat Bersedih Orang-orang Bun Kembali Dibuat Heran Dengan Sikap Abu Nawas Yang Aneh Itu Mereka Beranggapan Abu Beranggapan Salah Satu Tetangganya Lalu Mendatangi Abu Nawas Saya Tahu Kamu Telah Kehilangan Keledai Tapi Tidak Perlu Bersedih Seperti Itu Abu Nawas Apalagi Sampai Berlarut Larut Tapi Yang Membuatku Heran Ketika Kamu Kehilangan Istrimu Kamu Dengan Cepat Kembali Ceria Kesedihan Saat Itu Hanya Beberapa Hari Saja Kata Si Tetangga Kepada Abu Nawas Abu Nawas Tidak Setuju Dengan Anggapan Tetangganya Itu Kalau Saja Kalian Ingat Saat Aku Kehilangan Istriku Tetangga Kita Yang Di Ujung Sana Bilang Hai Abu Nawas Kamu Jangan Terus Bersedih Saudara Perempuanku Siap Menjadi Istri Terbaik mu Sementara Tetangga Kita Yang Lain Berkata Hai Abu Nawas Berbahagialah Anak Permuanku Yang Cantik Siap Akan Aku Nikahkan Dengan Mu Tanpa Mas Kawin Oleh Sebab Itulah Saat Kepergian Istriku Hatiku Pun Tidak Terlalu Bersedih Tapi Sekarang Saat Keledeku Meninggal Tak Ada Seorang Pun Yang Datang Menghiburku Dan Menawarkan Keledeknya Pengganti Badaku Jawab Abu Nawas Mendengar Penuturan Abu Nawas Tetangganya Itu Hanya Terdiam Dan Tak Berkata Apapun Sandal Ajaib Abu Nawas Suatu hari Abu Nawas Berangkat Menuju Pasar Untuk Berjualan Mencari Rezeki Tambahan Sesampainya Di pasar Ia langsung Mengelar Tikal Sebagai Lapak Berjualan Kebetulan Pada hari Itu Ia Berjualan Sandal Yang Diberi Nama Ajaib Abu Nawas Mulai Berteriak Menawarkan Barang Dagangannya Kepada Para Orang Orang Di Pasar Sandal Ajaib Sandal Ajaib Sandal Ajaib Teriak Abu Nawas Berkali-kali Di Pasar Sesaat Kemudian Datang Seorang Pemuda Menghampirinya Dan Melihat-lihat Barang Dagangannya Silahkan Tuan Mau Membeli Sandal Tanya Abu Nawas Ya Apakah Ini Sandal Ajaib Tanya Pemuda Tentu Saja Tuan Jawab Abu Nawas Saya Ingin Mencari Sandal Yang Bisa Merubah Hidupku Yang Miskin Ini Kata Pemuda Itu Apa Maksud Tuan Tanya Abu Nawas Lagi Saya Ini Sudah Lama Hidup Miskin Dan Ingin Sekali Kaya Raya Saya Ingin Membeli Barang Yang Bisa Memberikan Saya Keberuntungan Kata Pemuda Tersebut Sejurus Sejurus Kemudian Abu Nawas Menunjukkan Salah Satu Sendal Ajaib Ia Mengatakan Bahwa Sendal Itu Akan Membuat Pemiliknya Dari Tidak Berada Menjadi Berada Karena Tertarik Dengan Kata Abu Nawas Tanpa Pikir Panjang Pemuda Tersebut Langsung Membeli Sendal Ajaib Yang Dijual Abu Nawas Pemuda Itu Langsung Memakai Sandal Ajaib Tersebut Kemudian Meninggalkan Abu Nawas Dan Berkeliling Kampung Dengan Harapan Semoga Keberuntungan Segera Berpihak Kepadanya Pemuda Tersebut Terus Menerus Berjalan Mengitarik Kampung Kampung Dengan Menggunakan Sandal Ajaib Namun Harapannya Tidak Kunjung Terwujud Juga Bukannya Keberuntungan Si Pemuda Malah Mendapat Kemalangan Ia Hampir Saja Dihakimi Warga Karena Dikira Pencuri Yang Sedang Wira-wiri Mengintai Mangsa Hari Sudah Menjelang Sore Dengan Perasaan Marah Dan Kecewa Ia Akhirnya Mencari Abu Nawas Meminta Bertanggung Jawabannya Setelah Bertanya Sana Sini Akhirnya Ia Menemukan Abu Nawas Assalamualaikum Sapa Pemuda Itu Waalaikumsalam Eh Ternyata Tuhan Bagaimana Kabar Tuhan Tanya Abu Nawas Kabar Buruk Aku Tidak Merasakan Keberuntungan Apa-apa Setelah Memakai Sendal Ini Malahan Hampir Saja Aku Celaka Dihajar Warga Kampung Gara-gara Dikira Pencuri Padahal Engkau Sudah Mengatakan Jika Sendal Ini Akan Membawa Keberuntungan Kepada Pemiliknya Mana Buktinya Protes Si Pembeli Seingat Saya Tidak Pernah Saya Mengatakan Seperti Itu Tuhan Sanggah Abu Nawas Saya Hanya Mengatakan Bahwa Sendal Ini Akan Membuat Orang Yang Tidak Mempunyai Menjadi Berpunya Buktinya Adalah Tuhan Sebelumnya Belum Memiliki Sendal Ajaib Sekarang Sudah Memilikinya Kata Abu Nawas Mendengar Penjelasan Abu Nawas Pemuda Itu Diam Ia Akhirnya Sadar Bahwa Dirinya Sedang Salah Menafsirkan Lalu Mengapa Engkau Mengatakan Bahwa Sendal Ini Ajaib Tanya Pemuda Oh Jika Itu Memang Namanya Sendal Ajaib Bukan Sandalnya Yang Ajaib Jawab Abu Nawas Jangan Percaya Kepada Barang Ajaib Karena Percaya Pada Sesuatu Selain Allah Subhanahu Bisa Membuat Kita Syirik Dan Akan Mendapatkan Kesusahan Di Dunia Dan Akhirat Kelak Buktinya Yang Tuhan Alami Ini Hari Ini Oleh Karena Itu Segeralah Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tambah Abu Nawas Akhirnya Dengan Perasaan Malu Pemuda Itu Pergi Begitu Saja Tanpa Sepatah Katapun Ia Menyadari Jika Ia Telah Melakukan Kesalahan Karena Mengharap Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tanpa Berusaha Mulai Saat Itu Ia Langsung Bertobat